Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Um Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, dan Salam sejahtera untuk kita semua Pada video kali ini kita akan membuat sederhana powerpoint interaktif Yang nantinya kita akan akhirnya konversi nanti ke bentuk flash sederhana Nah, kemarin kita sudah membuat opening dalam powerpoint ya Kita bisa buka file yang kemarin Kita lanjutkan saja daripada ini ya Kemarin kita sudah membuat openingnya misalnya seperti ini Jalan kan kemarin orang jalan Gambar di belakang memang blur ya Mungkin bisa kalian cari gambar yang lebih bagus dan sebagainya ya Jadi boleh di depan kasih opening seperti ini Ya, seperti inilah ya Sederhana ini ya Kemudian tentunya kita bukin lagi misalnya news slide ya Misalnya kita mau buat menu ya kan Menu aja lah yang sederhana dulu ya Misalnya ini kita mau masuk ke sana kita kasih lingkaran dulu Misalnya tadi ada gambar misalnya kasih gambar lingkaran kipinya Copy Besar misalnya ya kan Apa sih ini bentuknya Nah, mungkin bisa dikasih tulisan disini Buletan misalnya ya kan Misalnya ditaruh di send to bake Nah, jadi belakangnya misalnya Terus saya shape onlinenya no Misalnya dikasih warnanya adalah Merah Misalnya jauh merah Misalnya kita kasih warna biru ya Terus shape fillnya misalnya Shape efeknya misalnya Ini jadi lebih ini ya kan Atau mulai misalnya Misalnya ya kan Misalnya kasih warna kuning misalnya ya kan Atau kasih warna orange Misalnya begini ya kan Kalau ininya kurang gede ya kita gede kan Keser 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 Misalnya begini Coba kayak apa sih jadinya Misalnya begini kan Misalnya begini ya Kemudian kita Tadi gambarnya tadi Jangan lupa select select dulu Selection pin Tadi gambar ini sama ini ya Oval sama ini di group format Group Kemudian ini Kemudian kasih animation animation ya kan Kita kasih animasi Add animasi Animation pen dulu Kita animasinya apa maunya Misalnya zoom out ya Zoom misalnya Wing Nah Ini kita buat Tadi kemarin Jadi after previous aja Terus kita mau Apa namanya Mau mengelinkan ke slide kedua ini Jadi Eh ini mungkin perlikan Klik kanan Add the paper link Kemudian Place in this document Kita klik ke slide 2 Oke Gitu Jadi dia nanti akan masuk ke slide 2 Coba slide 2 Saya kasih ini dulu Contoh misalnya warna Untuk judul Nah dia akan muncul ini kan Kemudian kita klik mulai Nah dia akan masuk ke slide Kedua Oke ya Itu aja lah ya Kemudian kita coba ini Ya kamu bisa Seinilah Apa namanya Sekreatif kamu ini kan Saya cuma contoh Saya juga warnanya Gak kreatif Misalnya warnanya apa ya Warnanya Saya kasih warna hijau Terus saya kasih misalnya Insert Kayak gininya Taruh disini Dibesarin Kan ada Gambar Apa tulisan-tulisan yang lain Misalnya Misalnya mau pilih yang mana Misalnya area black Atau apa Atau mau Misalnya disini ada Logo Kita kasih logo lah Ya kan Nah ini 1,5 Biar Buletnya sempurna Ya kan 1,5 Ditaruh disini misalnya 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 Warnanya Warnanya Ini ya Outline Misalnya Misalnya Seperti ini Oh gede banget Tenggak enak Aduh bentuknya Kenapa Seperti ini Ya kita Biasanya bisa Dikrop Nah cropnya Kalau misalnya Aspek rasionya Mau 1 banding 1 Kepotong gak ya Tulisannya Agak Kepotong ya Apalah Contoh ini ya Nanti bisa Saya bikin Kemudian kita Crop lingkaran Nah Kita kecilin lagi Biar nempel Disini Tuing Kemudian Jangan lupa Di group lagi Atau Kalau Bingung kan Bisa di selection Paint nya ini ya Misalnya Group ini Sama ini Sama ini Klik Jadi gak bingung Kemudian di group Group Begitu Kemudian ini Misalnya Mau dikasih tulisan Animation nya Misalnya Apa animasinya Misalnya Apa Fly in Nah sebenarnya bisa nih Mau ke kiri Apakah ke kanan Bisa bisa Dekat kiri Fly in nya gini Mau yang mana Load in Load up Load down Direction nya Misalnya gini Bingung Bisa ya Cari-cari sendiri aja Yang kamu suka Ini dikasih animasi Gak ya Masih-masih Animasi Misalnya Animasinya Yum 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 Nah tapi kan tadi Duluan ini yang dibuat Kita naik Nah karena tadi Yang di animasi Yang ini dulu kan Ini jadi di bawah Ini group ini Kan harusnya Kalau di pencet ini Kalau di klik Mesti ini dulu Baru Ini Ya kan Nah kan Mau gimana Mau ini dulu apa ini Terserah Ya kan Kalau mau ini dulu ya ini Nah Biasanya Saya sih Misalnya With previews Yang ini Kalau yang ini Misalnya tulisannya After previews Jadi setelah ini Jadi gak perlu di klik-klik Misalnya begini Twing Twing Langsung Ya Nah sekarang kita Mau buat menu disini Biasanya saya sih Senangnya Saya hapus aja ini Ya Kalian bisa buat menu Misalnya pakai Smart chart Misalnya Seperti ini Nanti bisa di klik-klik Ya kan Atau Kalau misalnya Mau Yang aneh-aneh Ya boleh Ya kan Coba saya mau Buat menu nya Misalnya Ini misalnya Ini misalnya ya Saya mau pakai ini ya Pinggirannya dihilangi Saya mau warnanya Misalnya Merah Jelek ya Kalau kayak gini Enggak kontras Atau Misalnya mau Diteransparansikan Misalnya Seperti ini Terus misalnya Mau dibuat Shift Ya Misalnya dibuat Seperti ini Ya jadi ada kayak Anu-anunya Kan gini kan Digroup Nah Kayak begitu Ya Kita bikin lagi Misalnya Disini Paste Nah Misalnya mau dibuat Begini Kotakan begini Terus misalnya Ini mau dibuat Terus kasih foto kita lah Misalnya Aneh gak sih Enggak tau lah Pokoknya ini Contohnya begini Kalau kamu mau Bikin yang Macem-macem juga Boleh-boleh saja Misalnya ya Coba Apa sih Oh iya Kan udah muncul ini Berarti kita harus Mas Ini ya Kasih Ini kita Group aja Group Kemudian Masuknya Kasih animasi Dong Misalnya Animasinya Zoom Zut Nanti ya Ini Ini juga Kita group aja Maka dari itu Group 35 ini Kita Animation Pintenya Kita buat After preview Jadi Dia pasti akan muncul Selain Tanpa di klik Nah Terus lagi Disini bisa sih Kita mau Banyak Kok ini kejut-kejut Misalnya dia bisa Bisa kejut-kejut 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 Kemudian Puls Nah Jadi bisa Bisa Kejut-kejut Tapi jelek Saya gak senang Kemudian Kemudian Kalau misalnya Mau kasih tulisan Di bawah Jalan-jalan Misalnya Kita kasih teks dulu Insert Misalnya Seperti kemarin Kita tinggal Ini aja Kita tinggal Kasih Apa Animation Yang Bagaimana Yang Motion Pad Motion Pad Motion Pad Ke Kiri Kalau mau Dari Karang Kiri Kan Anu Cuma Sampai Situ Kita Geser Kita Ada Garis Geser Terus Kalau Mau With Preview Juga Gak Apa Sih Jadi Ketika Ini Muncul Dia Tulisannya Juga Muncul Coba Coba Cepet Tengat Dikejar Maling Kita Pelan Pelan Kelayak Kemarin Misalnya 12 Coba Cepat Cepat Sekali Guys Gak Bisa Dibaca Kita Buat Misalnya 20 Kemudian Kita Timingnya Kita Buat Durasi 20 Kemudian Repeat Kita Repeat Until Next Click Aja Atau End Of Slide Jadi Dia Akan Mengulang Terus Kadang Cepat Kadang Lambat Seperti Itulah Nanti Kamu Edit Tadi Sendiri Misalnya Udah Nanti Dia Jalan Jadi Kemudian Background Misalnya Kamu Kasih Warna Apalah Misalnya Mau Gradier Atau Masih Mau Pakai Pattern Juga Bisa Atau Mau Pakai Picture Kamu Bisa Cari File Picture Di Sini Ada Gambar Misalnya Bisa Kalau Saya Yang Mana Enaknya Transparasinya Bisa Diatur Misalnya Seperti Ini Contoh Terserah Mau Bagaimana Misalnya Mau Kasih Animasi Misalnya Karena Purworejo Tentang Anu Kambing Maka Carilah Animasi Kambing Misalnya Durian Purworejo Kan Juga Durian Terimakas Terimakas ya itulah ya kemudian kita siap harusnya ada tujuan belajaran misalnya ini ya materinya ya saya backgroundnya ya kita kasih warna misalnya solidnya warna seperti ini ya misalnya kalau menurut saya tulisan itu ya tergantung selera sih kalau saya senangnya tulisannya itu tidak seperti misalnya kayak ini Times New Roman ini saya nggak suka kenapa Times New Roman dan nggak tahu ya kalau menurut ilmu psikologi atau apa itu ada ini loh ada garis-garis disi jadi itu enggak enak kayak kaku banget nah atau makanya saya cari kalibri atau Ariel atau yang lain lah terserah Ariel juga bisa misalnya seperti ini ya Nah terus ke tulisan itu harus kalau bisa jangan merah seperti ini ya kalau merah ini coba baca enggak enak tuh mengerikan nah makanya carilah warna-warna yang sesuai saya ini ya Nah ini supaya keklik ke aneka ragamah hayat ini kita harus diperlink berarti yang diklik adalah yang ini ya gambar apa gambar yang rectangle ini jangan tulisannya kalau tulisannya yang diklik nanti tulisannya ke garis jadi gambar rectangle nya ini klik kanan terus hiperlink di pengertian keanekaragaman Hayati saya begitu jadi ketika saya ada lagi satu lagi ya in new slide misalnya ini adalah eh duplik kita aja biar gambar duplikit kita ganti dengan judulnya kuis ya kuis misalnya nah nanti yang kuis ini juga diklik gambarnya Nah klik kanan hiperlink taruh ke kuis Hai acara kita ya kita coba ini Nah kita klik ini ke aneka-aneka menayati kalau udah ada tanda tangan gini tinggal akan ke sini kan nah kalau misalnya kita klik kita klik yang kuis dia masih akan ke slide kuis nah slide kuis gitu ya jadi begitu nah eh terus bagaimana supaya kembali ke sini ya supaya ke menu utama ya kita bikin back aja kalau kita cari gambar ada home kita copy aja cari di internet kayaknya ya dia ada juga next ya supaya dia ke slide berikutnya next-next-next Carlos Carlos mah jalan-jalan moment ini kan berarti ini ya ini kan harus di di hiperlink nih hiperlink di kanan hiperlink ke slide yang dua ini tadi slide dua Hai Oke misalnya yang ini kita saya kasih judul pelatiwan di Purworejo misalnya Hai masih lanjutkan dari yang atas tadi ini misalnya nah yang Max ini kita klik kanan hiperlink ke hewan di Purworejo ini oke ya kan terus kita ke sini ini di-back misalnya mau di-back ke tulisan yang tadi itu ya di kanan hiperlink ke tulisan yang pengertian keaneka regaman hayati kalau ini kita bawa ke kalau saya mau udah selesai ya supaya enggak next lagi kita bawa ke menu utama aja ya terserah misalnya nggak slide dua ini menurut kita coba ya dari sini ya kita mau klik ah ke aneka ragaman hayati ini klik kalau mau ke home ya ke home bisa balik lagi klik lagi kalau next ke sini kalau ini back ke sini next-back next-back nah itulah terus ini home nah seperti ini ya itu eh contoh misalnya eh tentang apa namanya powerpoint yang terima kasih eh demikian demikian video pembelajaran bagaimana membuat powerpoint hiperlink pada powerpoint sehingga lebih menarik terima kasih selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati